Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali hari ini kita Buat konten baru Masih terkait dengan Ngaji Kitab Melayu Hanya saja Karena kemarin kita sudah menulis Kitab Al-Bahjadul Mardiyah Maka hari ini kita mulai Membaca Kitab yang lain lagi Tapi masih karangan Daripada ulama banjar Dalam bentuk Arab Melayu Masih Tulisan dari pengarang yang sama Yaitu Mu'allim Haji Muhammad Sarni Bin Haji Jarmani Bin Haji Muhammad Sidiq Al-Alabi Kita akan membaca Kitab Futuhul Arifin Fibayani Ahmali Salikin Walwa Silin Hilallahi Ta'ala Yang merupakan Tarjama Matan Hikam Dengan syarah yang Diringkaskan Jadi ini adalah Kitab ini Kitab Futuhul Arifin Ini adalah Syarah ringkas Daripada Kitab Al-Hikam Karya Ibn Atta'ilah As-Sakandari Asyadiri Kitab ini menjadi menarik Dalam Apa Kajian kita Karena Al-Hikam Adalah salah satu Dari Kitab Atau bacaan Yang populer Terutama di Masyarakat Nusantara Jadi menurut Apa Menurut Beberapa Pengamat Kitab Hikam ini Dalam Ini saja Terjemahan Terjemahan modern saja Itu Ada kurang lebih Yang Yang dicatat oleh Redaksi Alif Aidi Misalnya kurang lebih Ada tujuh Tujuh yang Terjemahan Atau Apa Cara Hikam Tujuh Atau Tujuh Terjemahan Maupun Cara Hikam Dari yang Yang Apa Tidak mengutip semua Sampai yang mengutip Secara utuh Belum lagi Yang terbaru Yang dalam Satu dua tahun terakhir Itu Misal ada Karya Sheikh Ramadan Al-Buti Juga ada Cara Hikam Walaupun Katanya tidak selesai Tapi itu Cukup Cukup bagus Dan beberapa lagi Karya ulama-ulama dunia lain Disebutkan juga Di dalam Penjelasan Ini ada buku Buku karya Ulil Absar Abdallah Judulnya Menjadi Manusia Rohan Ini juga merupakan Syarah Hikam Terus ada lagi Yang ini Al-Hikam Untain Hikmah Ibn Al-Tailah Yang disertai Ulasan Untuk zaman kita Oleh Imam Sibawai Al-Hasani Jadi kitab hitam ini Salah satu Kitab legendaris Terutama Di masyarakat Tradisi Atau Kalangan Nahdiin lah Banyak sekali Dikutip Disyarah Diterjemahkan Bahkan Dalam majelis-majelis Taklim Banyak sekali Kitab hitam ini Dibacakan Mengapa demikian Mungkin salah satunya Karena Apalah Mudah Mudah Dan Ininya yang indah Untayan apa Untayan susunan kata-katanya Yang indah Yang menarik hati Menginspirasi Dan penuh dengan Motivasi-motivasi Untuk memperbaiki diri Dalam hal ini Meskipun sebenarnya Kitab hitam ini Ditulus oleh Syekh Ibn Atayla As-Sakandari Dalam konteks Apa Apa itu Nasehat Nasehat Atau hikmah Dalam Dalam Pengajaran Tarekat Sadiliyah Beliau kan Syekh Ibn Atayla Ini adalah Murid daripada Syekh Abu Abbas Al-Mursi Syekh Abu Abbas Al-Mursi Murid daripada Al-Imam Abu Hassan Ali As-Sakandari Sendiri daripada Tarikat Sadiliyah Jadi beliau Ini Saya mengatailah Ini Adalah Musjid ketiga Daripada Tarikat Sadiliyah Beliau salah satu Perumus awal Daripada Tarikat Sadiliyah Imam As-Sakandari Dikatakan Tidak pernah Menulis Suatu kitab Atau suatu Catatan Tentang metode-metode Tertentu Dalam bentuk Tertulis Beliau hanya Banyak Menulis Hizid Maupun Wirid Misalnya Hizid 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 Memang ada Satu Buku Yang Dinasib Bahkan kepada Imam As-Sakandari Risalatul Amin Tapi itu juga Merupakan hasil Daripada Ceramah-ceramah Yang dikompilasi Atau Kemudian Dihumpulkan oleh Para murid Begitu pula Murid beliau Syah Abdul Abbas Al-Mursi Juga tidak Menulis kitab Yang terkait Dengan Metode Konsep Pengajaran Tarikat Sadiliyah Beliau juga sama Seperti gurunya Hizid Mengarang Hizid Hizid Wirit Dan seterusnya Nah Imam Syah Ibn Wa Ta'ilah As-Sakandari Inilah Yang sejaman Dengan Imam Al-Busiri Yang juga Merupakan Murid Daripada Syah Abdul Abbas Al-Mursi Yang kemudian Merumuskan Konsepsi Metode Dan Ajaran Daripada Tarikat Sadiliyah Misal Itu Ada Di Kitab Beliau Tajul Arash Kalau tidak Salah Nah Hari ini Kita akan Membacakan Salah satu Daripada Syarahikam Yang dikarang Oleh Ulama Atau Muallim Atau Penulis Dari Banjar Orang Melayu Asalnya Orang Al-Abiw Yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Sarni Haji 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 Hari Hari ini Kita akan Membaca Mukab Bimah Terlebih dahulu Kitab ini Lebih tebal Daripada Yang kita Baca Kemarin Al-Bah Jatul Marudiah Kalau Al-Bah Jatul Marudiah Kita Menyelesaikan Dalam 38 Tayangan Mungkin Ini Akan Lebih Panjang Lagi Tapi Nanti Kita Perlahan Insyaallah Setiap Hari Akan Upload Pembacaan Kitab Melayu Ngaji Kitab Melayu Hari ini Saya akan Bacakan Dulu Mukaddimah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Sayyidina Nabi Muhammadin Wa Ala Al-Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Kala Al-Mu'alliku Rahim Allah Wa Nafa'ala Biulumihi Wa Biulumi Aslam Bi Dharaini Amin Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Alladhi Ba'atha Nabiyyina Muhammadin Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Bi Dini Islam Wa Khassa Maratib Al-Auliyai Wal Ulamai Bil Ma'rifati Dhammati Ala Sairi Al-Alam Wa Rafa' Al-Aqadarahum Biunsil Mahabbati Walmukashafati Walmushahadah Panalu Ahlal Maqar Ashuhadu An-La Ilaha Illallahu Wahdahu La Sharikalah Al-Malik Al-Alam Wa Ashuhadu Anna Sayyidana Wa Maulana Muhammadin Abduhu Wa Rasuluhu Imam Kuli Imam Allahumma Salli Wa Sallim Wabarik Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Uli Bahjati Wal Kiram Ammabak Pendahuluan Karena Mengingat Pentingnya Ilmu Pengetahuan Ilmu Yang Wajib Dipelajari Oleh Tiap-tiap Mukallas Laki-laki Dan Perempuan Yaitu Setelah Kita Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Setelah Kita Beriman Kepada Allah Dan Rasul Setelah Iman Hal Lain Yang Penting Untuk Dipelajari Yang Diketahui Atau Diamalkan Oleh Mukallaf Laki-laki Perempuan Adalah Talabul Ilim Mencari Ilmu Pengetahuan Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Diwajibkan Kita Belajar Ilmu Pengetahuan Yang Berkenaan Dengan Iktikat Atau Keyakinan Mengetahui Sifat-sifat Ketuhanan Agar Dapat Memperbedakan Antara Tuhan Dengan Makhluknya Jadi Akidah Soal-soal Akidah Soal-soal Iktikat Itu adalah soal-soal Tentang Tuhan Dan Makhluk Khalif Dan Makhluk Antara Yang Menyembah Dengan Yang Disembah Antara Kadim Dengan Yang Baharu Yang Kekal Dan Yang Fana Disebut Orang Ilmu Usuluddin Jadi Ilmu-ilmu Yang mempelajari Akidah Etikat Ini Adalah Ilmu Usuluddin Atau Ilmu Tauhid Setelah Setelah Kita Mengetahui Sifat-sifat Ketuhanan Itu Diwajibkan Pula Kita Menyembah Jadi Setelah Kita Memiliki Pengetahuan Maka Langsung Amal Yaitu Menyembah Allah Dengan Keyakinan Yang Benar Kita Tak Dapat Melakukan Persembahan Itu Sebelum Mengetahui Aturan Dan Cara Menyembah Maka Terlebih Dahulu Kita Mempelajari Pengetahuan Yang Berkenaan Dengan Itu Kita Hendaklah Mengetahui Hukum Hukum Perintah Dan Larangan Tiap-tiap Perintah Hendaklah Dikerikan Dan Tiap-tiap Larangan Mestilah Ditinggalkan Ilmu Pengetahuan Tersebut Dinamakan Ilmu Syariah Jadi Ilmu Yang Mempelajari Tentang Cara Menyembah Allah Itu Ilmu Syariah Kita Hendaklah Mengerjakan Persembahan Itu Menuruti Adab Dan Tata Tertib Yang Sebaik-baiknya Serta Membersihkan Diri Daripada Segala Kotoran Zahir Dan Batin Seperti Telah Disebutkan Di Dalam Risalah Tuh Fatur Ralibin Karangan Syah Al-Banjari Ilmu Yang Ketiga Ini Dinamakan Ilmu Batin Atau Ilmu Tasawuh Ketiga Macam Ilmu Tersebut Diwajibkan Fardu Ain Untuk Tiap-tiap Kita Mempelajarinya Dan Meamalkannya Kemudian Hendaklah Tiap-tiap Kita Mempelajari Ilmu Pengetahuan Yang Lebih Meningkat Daripada Yang Tersebut Seperti Mempelajari Quran Dengan Kejuit Dan Tafsirnya Hadis Nabi Ilmu Bahasa Arab Hingga Kepada Gerajat Ahli Fatwa Hingfai Kepada Gerajat Ahli Fatwa Mempelajari Kata-kata Hukama Kata-kata Aulia Dan Lain-lain Sebagainya Ini adalah Ilmu Pengetahuan Yang Parlu Dipayah Dipelajari Dan Menuntutnya Tetapi Hendaklah Diperhatikan Mempelajari Ilmu Pengetahuan Tersebut Supaya Mendahulukan Ilmu Yang Lebih Penting Dan Lebih Berguna Untuk Keselamatan Hidup Di Akhirat Jadi Ilmu Itu Ada Banyak Tapi Yang Wajib Didahulukan Demikian Untuk Pendahuluannya Dulu Besok Kita Akan Lanjutkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh